Musik Saya atas nama Ahmad Fasihin Itu pengasuh pondok pesantren Anur Di Desa Rempuah Kecamatan Baturaten Tepatnya ialah RT8 RW5 Atau yang terkenal dengan Gerumbul Kebun Mandor Kalau awal mendirikan Tepatnya itu Karena anak-anak santri Wada waktu itu masih Belajar di TPG atau TPA Yaitu Anur dulu Sebelum pondok sudah Situ tempat Tinggal di tempatnya Bapak saya Di rumah Bapak saya Karena rumah Bapak saya itu luas Maka yang satu itu Untuk saya dan anak-anak ngaji Dan pada waktu itu Saya mengadakan Khotmil Quran Santri-santri Khotmil Quran Dan pada saat itu Dimulailah Guru saya Dawu In Pokoknya Dengan bahasa Jawa In Muali siki kok kudu priatin Kudu priatin Nek di rejeki Aja diubah-ubah Nah Dijelengi Pokoknya Diakai Njalukai Karo Gusti Allah Musawara Dengan jamaah Musawara Dengan warga sekitar Njaluka Muga-muga Di panggonan Sing khusus Buat ngaji Nah Setelah guru saya Dawu Seperti itu Saya diberikan amalan Doa-doa Dan sebagainya Alhamdulillah Itu ada orang Kalau saya kenal itu Pak Umar Dari Prokerto Pak Umar itu Punya tanah Di lingkungan sini Tapi masih Tanah itu Tanahnya orang tua Itu ahli waris Termasuk ahli warisnya Itu Pak Umar dan Pak Hari Dia itu datang ke saya Untuk Supaya tanah itu Ditawarkan Ke siapa Yang mau beli Sampai berjalan Beberapa tahun Nggak laku-laku Nggak laku-laku Nah Dilalah setelah guru saya Dawa seperti itu Saya itu bercanda Mas Nek nyong Derejeki Tak bayar nyong Bepi-bepi Yes Rapapa Yes monggo Nek jenangan Derejeki Dibayar Rapapa Nah Perjalanan itu Banyak sekali Lika-likunya Setelah saya ngomong Seperti itu Alhamdulillah Di pagi harinya itu Ada orang memberikan Uang 5 juta Pertama Kemudian Di sekian bulan Ada orang lagi Memberikan uang Sekitar 2 juta Jadi 7 juta Kemudian ada lagi Setelah guru saya itu Waktu itu kan Apa Ngetika juga di podi Waktu pengajian Pokoknya Fasil Moga-moga Di panggunaan Moga ngaji Padahal waktu itu Jamaah itu sangat banyak Jamaah banyak yang datang Sehingga ada yang mendengar Bahwa Saya Mau Bikin pesantren Seperti itu 7 juta Selang Beberapa hari Ada orang lagi Memberikan 3 juta Genap 10 juta Artinya Dalam jangka Satu bulan Saya itu pegang uang 10 juta Nah Setelah 10 juta Saya memberikan diri Untuk Membeli Kepada Pak Umar Saya silatorem ke sana Terus setelah itu Ya Deal 10 juta Buat DP Saya mohon Waktu Untuk pelunasan Minimal Maksimal itu Waktu dalam jangka Satu bulan Satu bulan Dan Lika-liku Untuk Melunasi Itu sebetulnya Tidak mudah Apa yang saya bayangkan Sampai Jatuh Waktu Tempo Alhamdulillah Nikmat banget Kita cari uang Sampai Kepingin pinjem Kemana Pinjem Kemana Saya sampai Mohon maaf Situ gak pernah bermain Dengan bank apa Pinjem ke bank Atau kemana Wah Luar biasa Sampai Waktu jatuh Tempo itu Selesai Satu bulan Dua bulan Belum ada Tiga bulan Alhamdulillah Ada rezeki Sebab Total harga itu Sekitar Dua puluh empat juta Dua puluh empat juta Yang akhirnya Waktu itu Saya pegang uang Lima belas juta Tapi sudah Tiga bulan Di Jatuh Tempo Dalam hati kecil saya Cuma berdoa Dalam hati kecil saya Ya Allah Ketika tanah itu Memang Menjadi Hak saya Atau menjadi Hak pondok Anur Waktu itu Belum pondok Untuk tempat ngaji Maka Tidak akan Kemana Akhirnya Setelah punya Uang lima belas juta Saya kesana Di tempatnya Pak Umar Dia udah lupa Malah dia ngomong Kayak gini Lah Jago Ini orang Tidak Jangan Apa ingin Lah Tapi beliau itu Dilalah Punya sejarah Almarhumah Ibunya Pernah mengatakan Dan disitu Tertulis Di surat Fasyat Saya punya Tanah Di rempuah Lima puluh bin Boleh dijual Ke siapapun Monggo Tapi Diusahakan Untuk tempat Ibadah Lah Sehingga Pak Umar itu Sebetulnya Sudah gak Antusias dengan saya Mungkin Kalau Tidak ada Amanah itu Saya tidak punya Tanah Untuk pesantren Jadi Kalau dipikir ya Itu memang Strategi Allah Kalau disini Santri itu Hampir 80% Anak-anak sekolah Dimulai dari Tingkat SD SMP SMA Juga Ada yang Dewasa Karena Disini Belum Menyediakan Pendidikan Formal Maka Santri itu Rata-rata Sekolah Di luar Ada yang SD SMP MI Kalau terus terang saja Anur Sini Kerjasama Dengan Yayasan Almasurulia Almasurulia Disitu Ada Pendidikan Formal Dimulai dari PAUT TK MI Dan MTS Kedepan Mungkin Bisa Adia Maka Saya kerjasama Dengan Almasurulia Yayasan Almasurulia Maka Saya Arahkan Yang Disini Hampir Sembulan Puluh Persen Itu Ke Masurulia Untuk SMA Saya Kerjasama Dengan SMK Karena Dirempua Sekitar Lima Tahun Ini Ada SMK Itu Dari Mbak Haji Sudar Beliau Juga Termasuk Pendiri Di Pesantin Anur Ini Malah Dia Sering Ngomong Ke Saya Ndika Pak Kustad Jangan Gaya Pondok Nyontek Gawes Sekolah Tapi Nasing SMA Sekolah Nenggong Dan Alhamdulillah Ada Kerjasama Dari Mulai Pembiayaan Dan Sebagainya Khusus Anak Pondok Itu Sangatlah Minim Untuk Pembiayaannya Tidak Terlalu Besar Tidak Ada Uang Gedung Tidak Ada Apa Seragam Aja Dikasih Alhamdulillah Untuk Tenaga Pengajar Di pesantren Ini Yaitu Khususnya Itu Pertama Saya Istri Saya Adik Adik Saya Kemudian Ponakan Alhamdulillah Sekarang Ponakan Ada yang Tinggal Di sini Untuk Bareng Bareng Ngurus Pesantren Dan Alhamdulillah Mulai Diri Saya Istri Saya Adik Adik Saya Sampai Ponakan Itu Dulu Monjoknya Dianur Kedung Banteng Jadi Masih Satu Jalur Semua Satu Jalur Satu Guru Satu Ilmu Itu Seperti Itu Kalau Untuk Masalah Kesehatan Santri Alhamdulillah Kerjasama Dengan Pak Dokter Tangguh Pak Dokter Tangguh Sepertinya Itu Dia Di Rumah Sakit DKT Atau Ijaya Gusuma Tapi Orang-orang Sini Mengatakan DKT Dia Buka Praktek Di Desa Remboa Dan Dia Pernah ikrar Ke saya Pokoknya Buat Pak Kustad Keluarga Pak Kustad Dan Khususnya Anak-anak Santri Kalau Ada Yang Bermasalah Dengan Kesehatan Silahkan Dibawa Ke Tempat Prakteknya Dokter Tangguh Alhamdulillah Sampai Sekarang Saya Pribadi Keluarga Saya Dan Juga Santri Santri Masalah Kesehatan Urusannya Pak Dokter Tangguh Harapan Dari Kami Khususnya Pengasuh Dan Para Ustaz Atau Dari Para Santri Semua Keluarga Besar Anur Harapan Yang Pertama Doa Restu Mohon Selalu Didoakan Supaya Pesantren Ini Tetap Langgeng Dan Selalu Berkembang Kemudian Yang Kedua Harapan Yang Kedua Ayolah Kita Bareng Bareng Untuk Berjuang Menziarkan Agamanya Allah Berjuang Untuk Generasi Setelah Kita Supaya Generasi Setelah Kita Anak Turun Kita Tetap Menjalankan Islam Secara Kafah Sesuai Dengan Perintah Allah Dan Perintah Rasul Juga Kita Mengikuti Ulama Ulama Atau Guru Guru Yang Telah Mengajarkan Kepada Kami Itu Harapan Dari Saya Pribadi Dan Juga Dari Keluarga Pondok Pesantren Anur Ini Itu Harapan Doa Doa Yang Terbaik Artinya Supaya Kedepan Pesantren Anur Ini Tetap Langgeng Dan Istiqomah Akan Tambah Berkembang Ilah Yau Milt Yama Itu Harapan Dari Kami Dan Santren Seperti Itu Terbaik Terbaik Terima kasih.